Pasangan Ria Ricis dan Toku Rian sedang mempersiapkan kelahiran anak pertamanya. Menjelang kelahiran Ria Ricis juga sudah menyiapkan berbagai hal untuk menyambut anak pertamanya ini. Tapi sebelum melanjutkan ke videonya, terlebih dahulu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Agar kalian gak ketinggalan kabar terbarunya tentang seputar artis Indonesia. Baru-baru ini dalam video vlog yang diunggah di Youtube pribadinya, Ricis melakukan simulasi proses persalinan bersama Toku Rian dan kakaknya. Proses simulasi yang dilakukan juga membuat cerita kalau Cindy menjadi dokter persalinan Ricis nanti. Sesekali juga tampak Ricis yang bercanda dalam simulasi tersebut. Menjelang Ria Ricis melahirkan, adik Oki Setiana Dewi ini berkali-kali diterpa ujian. Jelang Ria Ricis melahirkan tak hanya kondisi kehamilannya yang sempat bermasalah mengalami anemia dan juga lonjakan kadar gula darah, istri Toku Rian juga menjadi sorotan ketika sang suami ketahuan pelukan dengan seorang wanita di sebuah sinetron. Toku Rian menjadi bulan-bulanan netizen usai adegan dalam salah satu sinetron, lantaran suami Ria Ricis itu sempat dilarang untuk beradegan mesra oleh sang istri namun ternyata tak sesuai fakta. Toku Rian dan Ria Ricis pun sudah minta maaf terkait masalah ini, diduga emosi istri Toku Rian yang naik turun lantaran diperkirakan sebentar lagi Ria Ricis melahirkan. Tangis wanita pemilik nama Ria Yunita itu pun pecah juga. Di momen Idul Adha 2022, Ria Ricis menumpahkan air matanya, penyebab tangisnya pecah pun akhirnya terungkap. Sebagai informasi, Ria Ricis diperkirakan akan melahirkan dua hatinya pada Juli Agustus tahun 2022. Terima kasih telah menonton!